Intro Dan saya bertatu Apa hukumnya bagi yang bertatu Kalau sholat, sholatnya sah Orang yang bertatu Mandi wajibnya sah Wuduhnya sah Yang sudah bertatu, tak usah kau ambil Setrika, lalu kau setrika Biarkan aja tatumu Apa adanya, seluruh orang Di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah Ulama ahlu sunnah wal jamaah Mengatakan sholatmu sah Tak usah kau risaukan, tapi yang belum bertatu Jangan buat tatu Ini orang Waktu muda dulu tatunya Udah kobra Setelah tua, kena diabetes Kurus, jadi cacing pita Berlalu waktu masuk tegak berotot Gambar burung Garuda Mau menangkap ular di tengah laut Gambar burung menyambar Begitu kurus keriput Burung puyuh mendukatmu Sudahlah dia tua Dia sudah tobat BNJ orang Bapak bertatu kan Sholat bapak tidak sah Menangis Udah lelisut keriput Tidak sah Tenang saudaranku Sholatmu sah Sah Tak usah kau risaukan masalah tatu itu Ustaz ada tatu Gulu Dulu waktu sekolah Tapi tatunya tidak permanen Sebelum merangkat sekolah Ambil spidon Ustaz Jujur saya pernah sholat Sambil mabuk Kira-kira diterima apa tidak Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk Ada dulu zaman kejadian Zaman nabi orang sholat sedang mabuk Ada Ketika sedang mabuk dia sholat Gak dapatnya simpang lakum dinukum waliyah Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk Sholatmu tidak sah Saran orang yang sholat Balik dan berakal Orang yang mabuk akalnya hilang Itulah mengapa Allah haramkan narkoba Karena menghilangkan akal Kalau sudah kau kena rusak error Gila mati Ustaz saya pernah mencuri Tapi hasil curian saya Saya sedekahkan Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood Saya baru tahu nih Pak Karutan Ternyata Robin Hood berada disini Warga binaan rutan saleba Kita tidak bisa mencuci dengan air kenceng Ibu lagi ngapain Nyuci Nyuci kain Pakai air apa? Air kenceng Gak bisa Makanya beruduk Airnya harus air suci Mensuci Kan Uduk pakai air kelapa Air tebuk Gak bisa Air hujan Air mata air Air sungai Air laut Tidak bisa Tidak bisa Inna Allah Taibun Allah Maha baik La yakabalu Inla taiban Tidak menerima Kecuali dari yang baik Baik Duit hasil mencuri Duit hasil korupsi Duit hasil nepotisme Duit hasil riba Diberikan sedekah Tidak diterima Allah Dibawa ke Makkah La baik Allahumma la baik La baik Allahumma la baik Apa kata walaikan La la baik Wala sadai Kau tak dapat haji mabur Karena kau merangkat Dengan uang Hasil curian Hasil riba Hasil narkoba Hasil merampok Hasil merampas Islam mengajarkan Bersih awalnya Bersih tengahnya Bersih ujungnya Saya ditahan Sudah tiga bulan Akhirnya saya tidak bisa Memberikan nafkah Lahir batin Pada istri Apakah saya masih Sah menjadi suami Bagi istri saya Ingat dulu Adinda Saudara ku Waktu kau nikah Disuruh pak ku Baca sirot Tak Kalau saya meninggalkan Istri saya Tiga bulan lamanya Tidak memberikan Nafkah Zohir dan batin Atau menyakiti Fisiknya Lalu dia Melapor Ke pengadilan Agama Dan hakim Menjatuhkan Talak satu Kepadanya Maka jatuhlah Talak Sa Coba tengok Kalau dia melapor Ternyata Begitu kau telpon Assalamualaikum Adinda Ya Aku kan sudah Tiga bulan Tidak ngasih nafkah Kau mau lapor gak Abang Sungur hidupkan Kenanti Hanya istri Solehat Jadi Roma Pula Beruntung kalian Saudara-saudaraku Karena dulu Kalian baik Kepada istri kalian Sekarang dia Tidak menonton Abang dah Walaupun Bumi Hancur Langit Hancur Aku kan tetap Menantimu Disini Akan menantimu Walaupun Dia tetap menunggu Kita doakan Mudah-mudahan Mereka sabar Menantimu Coba kalau dulu Bapak orangnya Sobong Orangnya marah-marah Orangnya ngamuk-ngamuk Saja Kita ini laki-laki Sekarang Ya gagah perkasa Tapi sampai saatnya Nanti kita lemah Kita sakit Yang akan menyuapi Kita waktu makan Nanti siapa? Dia Maaf Makannya Bang Coba Lalu kita hari Kemarang Makan 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 Yang pernah Melukai Perasaannya Yang pernah Menyakiti hatinya Maka Tak ada Salahnya Meminta Maaf Nanti kalau Dia datang Ambil Bunga Minta izin Sama Pak Kalapas Minta bunga Setangkai Datangnya Please Forgive me Ustaz Saya ditahan Bolehkah Dalam Ibadah Sehari-hari Misalnya Solat Kita gabungkan Pendapat Empat Masjab Jangan Menggabungkan Empat Masjab Itu nanti Cenderung Pada Tata Bukrohos Main-main Masjab Pokoknya Saya Berbedang Pada Masjab Syafi'i Saja Walaupun Dulu Waktu kuliah Di Maroko Saya pakai Masjab Guru-guru Kami Masjabnya Maliki Indonesia Syafi'i Maroko Maliki Beda Masjab Maliki Pak Ustaz Masjab Syafi'i Kalau Utuh Air Satu Dua Tiga Nanti air Teringat Satu Dua Tiga Masjab Maliki Masjab Syafi'i Kalau Maliki Tidak Pasahkan Tangan 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 Masjab Tangan 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 Masjab Masjab Maliki Tangan 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 pantinnya jelek gak usah tapi saya tidak main-main mazhab walaupun saya tahu mazhab maliki saya tetap istiqomah pakai mazhab karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab bismillah mazhab syafiq jahat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin mazhaban balik bismillahnya sir bismillah alhamdulillahi rabbil alamin salat subuh mazhab syafiq pakai kunar mazhab maliki kunarnya sebelum luku tapi saya tak main-main mazhab subuh tadi saya jadi imam hijambi saya pakai mazhab syafiq tapi bagi saudaraku yang dari ormas muhammadiyah muhammadiyah mentarcihkan mazhab hambali silahkan tidak pakai kunar jangan kelahir gara-gara dulu antara MU sama muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam subuh pakai kunar kata MU kata muhammadiyah gak pakai kunar alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama gak solat subuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati